Sebenarnya yang harus dilakukan untuk bisa menghindari krisis energi di 2021 mendatang juga Pak? Saya rasa kalau kita bicara secara krisis energi di 2021, saya rasa secara keseluruhan tidak akan terjadi pandangan saya. Yang akan terjadi adalah penurunan produksi migas. Penurunan produksi migas itu bisa di cover juga dengan impor yang lebih tinggi. Tapi ya implikasinya adalah terhadap raca perdagangan kita maupun terhadap current account deficit. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian. Jadi bahwa kita akan mencapai krisis bahwa sampai tidak ada migas yang tersedia bagi masyarakat saya rasa tidak. Tapi beban bagi perekonomian memang besar. Jadi kalau kita katakan satu krisis migas yang fatal, tidak. Tapi krisis migas itu harus diartikan sebagai akibat penurunan produksi dan peningkatan konsumsi yang akan kembali terjadi karena pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 ini. Jadi kita harus lihat masalah-masalah yang terjadi, keterkaitkan dan keterjaminan daripada suplai migas kita. Dan inilah yang perlu sekali mendapat perhatian dan disadari. Bahwa kepastian hukum di kita ini memang menjadi di sektor bulu migas memang sudah menjadi lama concern daripada pelaku usaha kita. Karena kita sering mengalami perubahan-perubahan ketentuan-ketentuan yang kemudian diterapkan pada kontrak-kontrak yang sudah berjalan. Ini merupakan ambatan yang sangat menjadi permasalahan bagi para investor di negara kita. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.